Pak C. Bene, masih di Mea Kulpa. Di video ini saya mau bahas topik ini. Ada seorang mengirim saya pesan. Dia bilang begini. Tidak pentinglah bahas dogma-dogma itu. Tidak mendesak sekarang. Bahas tentang moralitas. Lihat itu ada umat katolik ketahuan korupsi. Katanya. Nah, tidak penting juga membahas Maria untuk saat ini. Tidak mendesak. Lalu dikatakan lagi. Lihatlah liturgi kita pun sangat kaku, membosankan, bikin ngantuk saja. Seperti abad pertengahan. Gayanya. Harus lebih maju dan lebih menyemangati. Seperti karismatik bagus. Dan dengan itu gereja bisa berdampak lebih baik. Katanya begitu. Nah, kita mau bahas soal ini nanti. Ada hubungannya antara dogma dengan moralitas. Ada. Dan harusnya memang terungkap itu hubungannya. Sebelum jauh membahas topik ini, saya mengusulkan ada video tentang renungan dari kitab suci. Bagi yang meminta ada ayak-ayaknya. Silahkan kunjungi videonya. Linknya di deskripsi video ini. Saya tempatkan. Silahkan klik dan menonton. Sejauh dirasa itu perlu. Di awal video saya buat itu bacaan dari kitab suci. Sehingga, kalaupun dirasa renungannya terlalu panjang atau menonton. Sekurang-kurangnya bagian bacaan itu didengar. Nah, benarkah kalau mau membahas soal moralitas umat katolik itu harus langsung mengarah pada perbuatannya? Itukah satu-satunya cara? Menarik untuk saya rumusan ini. Mengapa orang berdosa? Karena jauh dari Tuhan. Bisa kita jawab sesederhana itu. Mengapa ada orang mau berbohong dan tekun berbohong? Kita pakai kata tekun di sana ya. Tidak selesai sekali. Dua kali. Besoknya lagi. Mengapa? Jauh dari Tuhan. Mengapa ada pastor? Siapapun. Tiba-tiba ketahuan ada berita tidak enak karena pelencengan. Mengapa? Jauh dari Tuhan. Kalau saya suatu waktu melakukan sesuatu yang salah. Jawabannya tak lain, tak bukan. Jauh dari Tuhan. Nah, jawaban untuk ini. Kalau begitu, untuk menghindari korupsi atau tindakan-tindakan kriminal lainnya. PLC ehan dan yang lain. Dekat dengan Tuhan. Untuk menjawab itu. Apa arti dekat ini? Memiliki dalam dirinya buah roh. Nah, menarik mengamati ini. Dalam kitab suci, dikatakan buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pemuasaan diri. diperhatikan buah roh adalah hanya sekali dikatakan buah roh itu. Dalam bahasa, oke, kita buat lebih luas sedikit. Ini kata kerja nominal. Untuk ketiga, singular. Singular. Bukan eisin dipakai untuk plural. Buah roh adalah. Begitu juga dalam bahasa latin itu, kita temukan fructus autem spiritus est, karitas, dan seterusnya. Est, tidak disebut sun. Untuk tiga plural. Mengapa? Harus kita bahas ini. Roh kudus, satu-satunya yang memberi jalan keluar dari semua dosa-dosa ini. Jadi, tidak parsial. Oh, begini cara melatih supaya lebih jujur. Oh, begini kalau mau iri hati supaya tidak begitu iri hati. Kalau sudah ada roh, merasakan roh kudus itu evitato. Terhindar dari semua dosa ini. Nah, apa hubungannya? Kalau begitu dengan dogma-dogma. Dogma mengiring, mengiring kita untuk lebih mengenal roh kudus dan mengenal manifestasinya dalam hidup beragama. Ini yang harus kamu buat. Ini yang kiranya kamu hidupi. Di kitab suci sudah tertulis hal-hal yang baik. Oke. Bagaimana menghidupinya membuat itu relevan pada masa kini? Dalam praktek macam apa? Gereja memiliki devosi. Ini pengajaran. Nah, tentang ini akhirnya kita sampai ke dogma misalnya Maria. Maria adalah Bunda Allah. Ada apa efeknya? Ada banyak devosi kepada Bunda Maria. Jadi ada orang yang dengan begitu gampang menihilkan konsep tentang Maria ini ya. Sampai mungkin karena tidak melihat sejarah. bagaimana orang dalam ratusan tahun sejarah berlangsung dipengaruhi imannya oleh peran Maria. Tentu beriman itu kepada Allah ini tidak perlu dipersoalkan lagi. Masih ada nanti yang mengatakan oh menyembah Maria menyembah. Sudah jelas saya pikir yang mengatakan ini tahu juga itu bahwa tidak mungkin ada orang menyembah Maria dalam arti menyamakannya dengan Allah. Tetapi yang hilang adalah keinginan untuk mengikuti anjuran itu berdevosi kepada Bunda Maria. Begitu ya. Untuk berdua bersama kepada Allah. Atau katakanlah dalam sakramin Maha Kudus benar-benar tubuh benar-benar darah Kristus. Ada devosi tentang itu. Mengapa saya menjadi terpusat pada devosi ini? Ini adalah kekayaan gereja yang tidak banyak diekspos sayangnya. Begitu ya. Di sini ada keheningan obat untuk masalah masa kini. Saya berterima kasih juga untuk teman yang mengirim saya pesan itu untuk membantu saya melihat keadaan aktual masa kini. Karena benar juga di kolom komentar ini banyak orang beraduh pendapat tentang teologi-teologi tetapi bagaimana integralitas kesatuannya dengan praktik hidup begitu ya. Jadi kita bahas agama-agama begitu tetapi hidup tidak lebih baik dari yang lain. Nah inilah bedanya teologi sebagai ilmu dengan ilmu-ilmu sekuler lainnya. Karena teologi ini menuntut kesesuaian antara aktus dengan perbuatan dengan ilmu dengan pengetahuan. Nah tetapi dengan konsisten kita mau mencoba bahwa kita awali dengan pengetahuan dengan itu kita memperbaiki merawat tindakan yang sesuai dengan moralitas kristiani. Benar saya juga katakan bahwa jangan-jangan itu tanda-tanda akhir zaman. Dan memangnya pelencengan-pelencengan itu sekarang ini pelan-pelan masuk ke kita. Ada orang yang dengan atas nama kemanusiaan oh kita terimalah mereka katanya. Terima ya terima tetapi harus jelas dikatakan yang ini adalah kesesatan. Keputusan untuk mengganggu ciptaan Allah yang adalah tubuh ini membuat operasi supaya berubah jenis kelaminnya dosa. Gereja pun harus tegas mengatakan itu. Masalahnya adalah bahwa gereja tidak punya kekuatan cukup sebagai institusi manusiawi yang semakin diregukan. Maka kemana kita kembali meminta kekuatan hanya melulu kepada Allah. Gereja yang sebesar gereja katolik ini pun yang universal di dunia tak sanggup mengendalikan orang-orang. Apalagi ketika terpecah Yesus sendiri sudah memberikan gambaran itu. Kalau terpecah tidak ada kekuatannya. Demikian juga institusi kita ini sudah terpecah-pecah banyak kelompok-kelompok. Ada gereja yang hanya ada di satu negara. dia asik dengan motifnya sendiri. Maka dia tidak ikut bersuara untuk masalah-masalah kemanusiaan yang lebih global. Ada gereja hanya untuk satu suku. Sehingga tidak satu suara untuk menyuarakan isu-isu yang memang sangat penting. Sekali lagi sangat disayangkan. Kita adalah produk dari pelencengan yang dilakukan para pendahulu. Produk kita ini kita ini adalah produk bukan keinginan kita untuk lahir dalam kelompok yang memiliki ajaran ini. Tetapi dalam perjalanan waktu kita mendalami ajaran tertentu dan dengan mati-matian membela itu dan kita yang berantem karena kesalahan dari pendahulu. Dan saya juga catat disini jangan-jangan ini adalah cara iblis mengalihkan perhatian kita. Bayangkan yang menghidupi keagamaan itu asik menghabiskan energi untuk membahas oh jangan ada dogma ini jangan ada itu tetapi sesuatu yang paling fundamental terabaikan iblis pelan-pelan menguasai mengambil alih sangat-sangat demikian cara kerja iblis mengalihkan perhatian kita padahal hal-hal yang itu tadi yang disebut tidak mendesak pada saat ini meski saya katakan juga dibalasan email saya bahwa menegakkan moralitas itu penting itu benar tetapi untuk membenarkan itu dan dengan cara mengabaikan ajaran gereja itu tidak pas juga keduanya tidak harus dikonfrontasikan mendalami ajaran iman itu baik dan perlu supaya ada bekal untuk mempraktekkan katakanlah dogma tentang Maria ujungnya apa berdevosi dogma tentang tubuh Kristus ujungnya apa devosi sakramenillahi nah lalu ketika devosi ini dilaksanakan roh kudus semakin dirasakan buahnya semakin ditemukan nah ini baik menegakkan moralitas mengingatkan ini juga baik tetapi bukan berarti mau menekankan kebaikannya pentingnya memenegakkan moralitas ini bukan berarti harus meniadakan pengajaran iman karena penting bahkan tadi saya katakan awalnya adalah tentang ajaran iman itu ketika orang mendalami dengan baik ajaran imannya membawanya dalam praktik hidup tidak ada ruang untuk kejahatan nah jangan-jangan iblis sedang mengambil perhatian kita padahal hal-hal yang tidak begitu esensial dalam hidup kekristianan dan akhirnya apa itu apa yang tidak esensial itu berdebat-debat tentang ini masih meributkan apakah trinitas atau unisitas apakah Maria itu harus begini atau begitu pengajaran maksudnya tidak harus mau melawan ajaran lain karena persoalannya begini oh janganlah hal-hal yang mendasar begitu katanya persoalannya adalah kita yang menyebut diri katolik tidak juga belum juga tahu tentang hal-hal fundamental tentang iman kita nah saya catat juga satu hal disini rasa kekatolikan kita partikularmente secara partikular di Indonesia saya duga syukur karena ada sedikit pengalaman melihat gereja katolik di luar Indonesia ternyata masih berbeda kekasannya berdebusi pengakuan dosa aksi apa namanya aksi tobatnya yang lebih terasa dengan tindakan-tindakan sakramental yang dilakukan umat tidak hanya sekedar pergi hari minggu manakala perlu manakala ada waktu manakala ingin tetapi lebih memberi diri itulah artinya devosi lebih mengalokasikan lebih banyak waktu untuk bagaimana lebih total menyerahkan dirinya begitu ya dalam beriman saya pikir ini hal penting juga supaya bagi kita nah untuk saya penting juga supaya melihat apa sebenarnya hal mendasar tidak tepat mengatakan dogma itu tidak penting justru itu bidang yang dibahas disini ada psikologi untuk itu ada untuk hal-hal menyangkut karakter tadi ya tetapi gereja dengan latar belakangnya membekali orang supaya terhindar dari dosa-dosa macam tadi dan yang disebut korupsi itu tidak melulu hanya yang ada di TV kebetulan saja itu skalanya lebih besar dan publik antara kita ada juga korupsi-korupsi lain dosa-dosa yang lain yang menyesatkan yang tidak publik dan tidak dalam skala besar tapi sama-sama menjauhkan kita dari Tuhan atau sama-sama tanda-tanda dari bahwa kita jauh dari Tuhan Paca Minit